Intro Haaa 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 Luar biasa malam hari ini Yang gak malam mingguan Gak kemana-mana, mending kumpul sama kita-kita Dan panas-panas saya Yang dari Internasional Malam malam hari ini kita akan sama-sama Belajar bela diri Dan malam hari ini Seperti biasa karena topiknya juga Sudah sensasional Berarti kita juga harus Membawa bintang tamu yang fenomenal Dia sudah ada, eh kita sudah kedatangan Salah seorang artis Yang ternyata jago bela diri Kita panggilkan langsung inilah dia Olivia Zaliati YEEEY 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 Itu yang pernah lihat sih Yang mana sama siapa YEEEY 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 YEE біль Yuk YEEY Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. itu kemudian jadi seru gitu kan jadi sering ikut pertanian-pertanian nasional juga gitu oke luar biasa tapi kita juga pemirsa ada di rumah juga pasti penasaran kalau bela diri di negara-negara panelis kita seperti apa sih coba kita mau tanya negara mana dulu kira-kira ya enaknya ya kita coba kalau di India gimana sahil kalau dia menurut kamu bela diri Iya kalau di India sebetulnya bisa dibelain bisa pakai joget aja tetap cukup jadi di India ada namanya galeripiatu itu jadul banget 13th century terus tapi lama-lama orang nggak praktis sekarang itu hampir sampai extension jadi cuma di di Kerla aja itu ada di selatan cuma di Kerla aja yang praktek pakai sword sword pedang-pedang-pedang pakai padang-pedang nasi itu padang pedang pedang terus itu harus orangnya fleksibel banget karena itu loncet-loncet segala macem pada soalnya soalnya kayaknya kita agak jarang juga lihat di film-film India ada orang India ada orang India tuh berantem bekerja banyaknya ada musuh yang penting yang penting apa yang penting ada pohon makanya tadinya disitu properti banyak pohon akhirnya kita negeri bela diri ya sangat penting karena kita bisa training fisik dan training mental juga untuk Jepan itu sangat mementingkan training fisik training mental sih untuk bela diri jadi karate kendo judo termasuk semua semua mulai dari mental fisik jadi sangat penting kalau hero di antara semua olahraga yang ada bela diri yang dari Jepang yang dikuasai yang mana kendo sih kendo coba kendo gerakannya kayak gimana ya dong coba oke 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 pakai padang caranya begini kita harus pukul kepala kalau enggak tangan kalau enggak body badan Oke coba ini ini gerakannya gini oh iya tiga asur shop shop siap-siap ya kembang 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 apaan men itu kepala jadi kayaknya ngomong men gitu gimana men men tapi itu kalau untuk melulukan kalau yang sesama cowok ya kalau kamu melulu kalau buat ngelawan-ngelawannya cewek kamu jurusnya beda Oke itu tadi dari Jepang ya dengan jurus kembang-kembang di Rusia di Rusia penasaran kita jurusnya kita punya sambol sambolado sambol itu bela diri tapi itu bela diri seperti Jepang training untuk mental juga untuk to become more disiplin strong and I forgot protection protection ya tapi ada bedanya sama bela diri yang lain bedanya apa bedanya is banyak banting banyak dibanting kayak orang lagi marah kalau disini piring dibanting gitu eh itu bukan itu piring-piring ini kan orang yang dibanting kan Jepang banting hanya banting tapi saya bukan profesional ya is oke jangan kemana-mana tetap disini karena kita masih banyak yang sensasional lainnya tetap di roaming saya masih sensasional dan halus mbak 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 mbak